Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Buya Milenial Adakah dari kita yang tidak mengetahui bahwa suatu ketika akan datang kematian pada kita? Ya, kematian benar adanya Begitu pula dengan kehidupan setelah kematian Kehidupan akhirat inilah yang seharusnya kita tuju Kampung akhiratlah tempat kembali kita Allah Ta'ala telah berfirman Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan Quran Surah Al-Anbiya Ayat 35 Setiap dari kita insya Allah telah menyadari dan meyakini hal ini Tetapi kebanyakan orang telah lalai atau bahkan sengaja melalaikan diri mereka sendiri Tak ada satupun jiwa yang kekal abadi hidup di dunia Bila ajal telah tiba, tak ada yang bisa menghindar dan lari darinya Bukan berarti telah berakhir sampai disini Tetapi telah berpindah ke alam berikutnya Yaitu alam kubur atau alam barzah Sebagai umat muslim wajib untuk mempercayai adanya siksa dan juga kebahagiaan di alam kubur Berikut ini siksa azab kubur bagi orang yang dusta, zina, dan riba Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share apa yang kamu tahu yang lain juga harus tahu Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan beberapa dosa yang membuat pelakunya diazab Dalam sahih al-Bukhari direwayatkan bahwa Samurah Ibnu Jundub berkata Biasanya setelah sholat, Nabi SAW menghadapkan wajahnya ke arah kami dan bertanya Siapa di antara kalian yang mimpi tadi malam? Jika ada yang bermimpi, orang itu akan menceritakannya Lalu Nabi SAW mengatakan, Masya Allah Suatu hari beliau bertanya kepada kami Apakah di antara kalian ada yang bermimpi tadi malam? Kami menjawab, Tidak Beliau berkata, Aku tadi malam bermimpi ada dua orang mendatangiku Mereka memegang tanganku dan membawaku ke tanah yang suci Di sana ada laki-laki yang sedang duduk Dan laki-laki yang berdiri di sampingnya dengan besi pengait di tangannya Besi itu dimasukkan ke sudut mulut lelaki yang duduk Lalu ditarik sampai mencapai tengkuk Kemudian sudut mulut yang lain ditarik seperti itu Sehingga kedua sudut mulutnya terpaut Setelah itu keadaannya pulih seperti sedia kalah Dan ia diperlakukan lagi seperti itu Aku bertanya, Apa ini? Kedua orang yang membawaku menjawab, Jalanlah Lalu kami berjalan sampai bertemu dengan seorang lelaki yang sedang berbaring Dan seorang lagi yang berdiri dekat kepalanya sambil memegang batu Lalu dengan batu itu ia menghancurkan kepala lelaki yang berbaring Setelah ia memukulnya, batu tersebut menggelinding Lalu ia pergi untuk mengambilnya lagi Ketika ia kembali, kepala lelaki yang hancur tadi sudah menyatu kembali Dan pulih seperti sedia kalah Lalu ia memukulnya lagi Aku bertanya, Siapa ini? Kedua orang yang membawaku menjawab, Jalanlah Kami berjalan dan menemukan sebuah lubang mirip tungku dari tembikar Untuk membakar roti yang atasnya sempit, bawahnya luas dan di bawahnya api menyala Jika api itu mendekat, orang-orang di dalamnya segera naik sampai mereka nyaris keluar Jika api padam, mereka kembali turut ke bawah Di dalam lubang itu terdapat laki-laki dan perempuan telanjang Aku bertanya, Siapa mereka ini? Kedua orang yang membawaku menjawab, Jalanlah Kami lalu berjalan dan sampai ke sebuah sungai darah yang di dalamnya ada seorang lelaki berdiri Dan di tengah sungai, menurut versi Yazid dan Wahab Ibnu Jarir dari Jarir Ibnu Hazim Di pinggir sungai, ada seorang lelaki yang di hadapannya ada batu Jika orang itu ingin keluar dari sungai, lelaki di pinggir atau di tengah sungai melempari mulutnya dengan batu Sehingga ia kembali ke tempatnya semula Setiap kali ia akan keluar dari sungai, ia dilempar dengan batu sehingga kembali lagi Aku bertanya, Siapa ini? Kedua orang yang membawaku menjawab, Jalanlah Lalu kami berjalan sampai kami berhenti di sebuah taman hijau yang di dalamnya ada sebuah pohon besar Dan di dekat akarnya ada seorang kakek dan beberapa anak kecil Di dekat pohon ada seorang lelaki yang di hadapannya ada api yang menyala Lalu kedua orang yang membawaku menaikkanku ke pohon dan memasukkan aku ke suatu tempat yang sangat indah Di dalamnya ada orang-orang tua, pemuda-pemuda, wanita-wanita, dan anak-anak Kemudian keduanya mengeluarkan aku dari tempat itu Lalu menaikkanku ke pohon dan memasukkan aku ke dalam tempat yang lebih bagus dan lebih indah Yang di dalamnya terdapat orang-orang tua dan pemuda-pemuda Aku berkata, kalian telah membawaku berkeliling pada malam ini Maka beritahukanlah padaku mengenai peristiwa-peristiwa yang kulihat tadi Keduanya menjawab, Baik Orang yang mulutnya dirobek adalah seorang pendusta yang menceritakan kabar dusta Sehingga dusta itu tersebar kemana-mana dan ia terus diperlakukan begitu sampai hari kiamat Orang yang kepalanya diremukan adalah lelaki yang diajarkan padanya Al-Quran Tetapi ia mengabaikannya di malam hari dan tidak mengamalkannya di siang hari Ia diperlakukan seperti itu sampai hari kiamat Orang yang di dalam lubang adalah para bezina Orang yang di sungai adalah pemakan riba Orang tua yang berada di akar pohon adalah Ibrahim alaihi salam Sedang anak-anak di sekelilingnya adalah anak-anak manusia Yang menyalakan api adalah malaikat malik penjaga neraka Tempat pertama yang kau masuki adalah tempat umumnya kaum mukmin Sedangkan tempat ini adalah tempat para syuhada Aku ini Jibril dan ini Mikail Angkatlah kepalamu Aku mengangkat kepalaku lalu tiba-tiba di atasku ada sesuatu seperti awan Mereka berkata itu tempat tinggalmu Aku berkata biarkan aku memasuki rumahku Mereka berkata umurmu masih ada Jika umurmu telah habis kau boleh masuk ke rumahmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton